Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak boleh hamil lagi oleh suami saya Anak saya dua Ekonomi insyaallah cukup kalau nambah Anak satu lagi bu ya Terima kasih bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Biasakan dalam rumah tangga itu Mendohaulakan kesepakatan bersama Buka Pintu untuk berdiskusi Jangan sampai ada seorang suami egois Atau seorang istri egois Karena ego itu akan menyakitkan Ego akan menyakiti yang lain Termasuk dalam urusan anak Istri menghendaki punya anak Suami tidak Suami egois Maka istri akan sakit hati Atau sebaliknya Atau musaharahkan Diskusikan gimana bang kita punya anak lagi Bagaimana Kenapa Nah nambahnya gini Diskusi yang baik Kalau diskusinya kurang matang Nanti melibatkan orang lain Yang memberikan nasihat Apa yang menjadikan suami Tidak punya anak Kan harus ditanya Kalau suami punya Karena khawatir Tidak bisa ngasih makan Itu yang gak boleh Orang yang gak pengen Punya anak Atau menunda Punya anak Karena takut Tidak bisa ngasih makan Itu adalah kesalahan Kurang ajar kepada Allah Tidak ada yang melata Di atas bumi Kecuali tidak jamin Rizkinya oleh Allah Akan tapi Di dalam mengatur kandungan Itu boleh Karena untuk tujuan Biar anak yang pertama Agak gede Saya bisa mendidiknya Tapi kalau takut Gak bisa ngasih makan Tidak boleh malahan Baik Jadi Semuanya punya hak Untuk menentukan Sehingga mohon maaf Di dalam urusan Urusan Menunda kehamilan Yang namanya Hazel Mengeluarkan seberna Di luar rahim itu Ini harus kesepakatan Jangan sampai Suami egois Kalau istri mengendaki Dipenuhi Baik Kemudian Setelah itu Setelah sepakat Anggap saja Menunda kehamilan Maka yang harus kita tempuh Adalah caranya Ini kita harus Beri tambahan Jangan sampai Nanti menunda kehamilan Caranya haram Kehormatan wanita Dibuka Kaum laki-laki Jadi nanti Cara menghindari Kehamilan Tentunya dengan Cara yang syari Ada beberapa Untuk menghindari Kandungan Hamilan Ada Termasuk diantaranya Adalah Dengan menghitung Hari-hari subur Tanpa melibatkan Orang lain Atau Dengan Azal Mengeluarkan Spirma Di luar rahim Atau Misalnya Dengan obat Diminum Jika tidak Membahayakan Fisiknya Nah Ini adalah Dalam keadaan normal Tapi kalau sudah Melibatkan orang lain Memasang Apa namanya Spiral Atau Misalnya pakai Fasektomi Atau Yang mematik Memutus Keturunan Sudah tidak akan Bisa Membuai Dan tidak bisa Dibuai Laki-laki yang tidak bisa Membuai Perempuan yang tidak bisa Dibuai Ini adalah yang tidak Diperkenankan Biarpun sudah punya Anak lima Wah kan sudah punya lima Saya putus saja Rahim saya Selesai Memang kamu bisa Jamin kalau anakmu lima Hidup semuanya Kok sombong Banget dengan Allah Baru diputus Rahimnya Anaknya mati Semuanya Ayo gimana Jangan mendahului Allah Tidak boleh Begitu Makanya ini Kemudian Kalau misalnya Masang spiral Dan sebagainya Itu pun harus ada Hajat Misalnya Jika kemana Ngandung Ada bahaya pada dia Maka diperkenankan Itu pun cari Perempuan Yang solehah Bidan yang mengerti Dan itu pun Hanya sekedar Hajatnya Karena ada keperluan Bukan asal Jadi perlu diperkenankan Di sisi itu Bukan Jadi jangan Sampai setelah Sepakat tidak punya anak Lalu Ininya juga salah Kemudian kami Sampaikan kepada Semuanya Anda tidak usah Takutlah Punya anak Banyak Bersama anak Sudah ada Rizkinya Masing-masing Yang penting Anda antarkan Kepada kebaikan Nanti beres Semuanya Banyak pesantren Yang siap Menerima putra-putri Anda Jangan takut Yang menjadikan Yang menjadikan takut Biasanya ambisinya Wah nanti Saya nyekolahkan Anak saya Biayanya mahal Kita Angan-angannya dunia Makan Itungannya dunia Semuanya Tapi kalau Saya ingin punya Anak yang soleh Nanti Setelah punya Anak gede Saya akan Titipkan di tempat Yang mulia Yang baik Wah nyantai Di hayalannya Saya akan Wah nanti Anak-anak pertama Masuk akuntas Kedokteran Yang kedua Ini Biayanya mahal Tidak jadi punya Anak Urusan dunia Merepotkan Punya anak Sepuluh Belajar Baik Agama Semuanya Mendoakan Orang tuanya Pada akhirnya Tidak usah takut Umat islam Tidak usah takut Seperti itu Jadi mohon Diskusi yang baik Antara suami istri Pertama Jawabannya adalah Diskusi Setelah diskusi Ada kesepakatan Baru nanti Seandainya harus Menunda kehamilan Caranya yang benar Jangan sampai tidak Maka khawatir Kalau sudah Allah Murka Nanti tidak ada Kebaikan di dalam Kehidupan rumah tangga Ini saja Wallahu'alam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton